Halo Sobat Hebat, kembali lagi bareng saya Edvan M. Kautsar di channel yang akan memberi kamu inspirasi dan juga motivasi dan pada kesempatan kali ini saya akan berbagi buat kamu semuanya tentang tips bagaimana kamu bisa sukses menghadapi era revolusi industri 4.0 di era VUKAID. Senang sekali saya bisa kembali berbagi buat kamu semuanya dan sebelum kamu nonton video ini, pastikan dulu kamu like, komen, dan subscribe video ini dan juga buat kamu yang baru aja nonton channel Edvan M. Kautsar saya mau informasikan bahwa ini adalah sebuah channel yang akan memberikan kamu semuanya inspirasi, motivasi, dan juga akan selalu memberikan semangat buat kamu semuanya untuk menjadi orang-orang yang sukses, hebat, dan luar biasa. Oke Sobat Hebat, kita tahu bahwa hari ini kita sedang menghadapi sebuah industrial revolution 4.0 atau biasa kita orang Indonesia menyebutnya dengan era revolusi industri 4.0, di mana pada era sekarang kita harus berhadapan dengan sebuah kata yang seringkali terdengar yang disebut dengan VUKA. Apa itu VUKA? VUKA adalah volatile, uncertain, kompleks, dan ambigus. Maksudnya apa? Ya, volatile, rapuh, kemudian uncertain, penuh dengan ketidakpastian, kompleks, sangat kompleks, ribet, rumit, dan juga ambigo. Tidak mudah diterjemahkan atau tidak bisa kita langsung fahami dengan baik. Di mana di era sekarang banyak perubahan-perubahan yang membuat banyak perusahaan bangkrut, kolaps, dan tergerus oleh perubahan-perubahan di era teknologi. Karena era revolusi industri 4.0 atau era internet ini adalah sebuah era yang membuat banyak keajaiban atau banyak perubahan dan bahkan membuat banyak perusahaan kolaps. Lalu apa saja tipsnya yang membuat kita sukses? Yang pertama adalah jadikan dirimu mudah beradaptasi dengan perubahan. Sangat banyak hal-hal baru yang terjadi di setiap harinya. Teknologi baru bermunculan setiap hari di dalam kehidupan kita. Dan hanya orang-orang yang mudah beradaptasi yang bisa sukses menghadapi era revolusi ini. Bayangin kalau kamu sulit beradaptasi, kamu susah menyesuaikan dengan hal-hal baru, kamu menganggap perubahan baru ini sulit, dan akhirnya kamu beralasan aduh saya nggak bisa nih menggunakan alat ini soalnya saya gaptek nih. Nah, sebetulnya kamu bukan gaptek, tapi kamu malas untuk beradaptasi dengan perubahan-perubahan yang terjadi di dalam kehidupan ini. Yang kedua sobat hebat, milikilah open mindset atau pikiran terbuka yang selalu terbuka untuk menghadapi berbagai perubahan atau hal-hal baru di dalam kehidupan kita. Jangan pernah menolak perubahan. Sama halnya seperti Nokia yang menolak perubahan dan akhirnya kolaps dan bangkrut. Hingga akhirnya Nokia kembali berdiri karena mulai membuka diri, membuka hati, dan membuka pikiran dengan hal-hal baru yang terjadi di dalam era revolusi industri 4.0 ini. So, jadilah orang yang open mindset dan mau menerima berbagai perubahan yang terjadi di dalam era revolusi industri 4.0 ini. Yang ketiga sobat hebat adalah pastikan diri kamu mau belajar dengan berbagai perubahan yang terjadi hari ini. Maksudnya apa? Ya, perubahan hari ini terjadi setiap hari, setiap waktu, bahkan setiap detik. Di mana setiap waktu kita bisa menemukan aplikasi baru, perubahan baru, kemudian teknologi baru. Nah, orang-orang yang sukses adalah orang-orang yang berani dan mau mempelajari hal-hal baru itu. Jangan sampai kita menolak hal-hal baru itu, justru pelajari dan terus belajar. Jangan pernah menolak untuk bertanya ketika kita tidak paham. Kenapa? Ya, banyak orang beralasan, saya nggak mau nanya, soalnya saya takut dianggap bodoh, bla bla bla, dan sebagainya sobat hebat. Saya mau sampaikan buat kamu yang berpikir seperti itu, bahwa lebih baik dianggap bodoh beberapa detik karena bertanya, daripada menjadi bodoh selamanya karena malu bertanya. So, jadilah orang yang selalu belajar-belajar dan belajar, dan jadilah orang yang berani bertanya ketika kita tidak paham. Dan yang berikutnya adalah, jadilah orang yang fokus pada solusi, bukan pada masalah. Perubahan yang terjadi ini menyebabkan banyaknya terjadi masalah-masalah di dalam kehidupan kita. Nah, orang-orang yang sukses adalah orang yang mau fokus mencari solusi ketika terjadi perubahan ini. Kita bisa melihat bagaimana Gojek menjadi solusi transportasi buat orang-orang membeli makanan, kemudian transportasi mudah dan murah, dan ketika dia berhasil menjadi solusi di era revolusi industri 4.0 ini, akhirnya yang terjadi adalah Gojek mampu menjadi sebuah perusahaan yang terus berkembang, terus bertumbuh, dan menjadi sebuah perusahaan yang tercatat sebagai aplikasi unicorn yang berasal dari Indonesia. Jadi, jadilah orang-orang yang fokus dalam mencari solusi ketika terjadi perubahan-perubahan di era revolusi industri 4.0. Yang berikutnya adalah, jadilah orang-orang yang mau berkolaborasi bukan hanya sekedar kompetisi. Karena sama halnya seperti superhero, zaman sekarang superhero bukan lagi mereka yang sibuk berkompetisi, tapi kita bisa melihat Avengers, kemudian juga ada Justice League, dan bahkan ada lagi Gundala dan kawan-kawannya, mereka tidak lagi sibuk berkompetisi, tapi mereka berkolaborasi, dan akhirnya menjadi sebuah kekuatan baru, kekuatan dahsyat. Sekarang coba bayangkan, jika Bluebird menolak untuk berkolaborasi dengan Gojek, bisa dipastikan Bluebird punah. Dulu Nokia menolak berkolaborasi dengan Android, dan Nokia hampir punah, bahkan sempat punah. Sehingga hari ini, Nokia yang bisa kita temui tidak lagi dipegang oleh orang-orang yang sama dengan mereka yang menolak perubahan, tapi sekarang adalah para millennials, orang-orang baru, yang mana hari ini mereka mau menerima perubahan dan mau berkolaborasi dengan Android. Dan hari ini, Nokia kembali hadir di tengah-tengah kita, dan mampu menjadi salah satu perusahaan yang kembali menjual produk-produknya, dan menjadi sebuah perusahaan yang kemudian kembali laris manis di pasaran. Oke sobat hebat, itulah dia setidaknya ada 5 tips yang bisa saya bagikan buat kamu semuanya. Untuk kamu yang mau bersiap menyambut perubahan di era revolusi industri 4.0 ini. Pastikan, kamu menjadi orang-orang yang melakukan 5 hal tadi, dan menjadi orang-orang yang survive, yang mampu melewati era revolusi industri 4.0 ini dengan meraih kesuksesan dan juga kejayaan. Sobat hebat, itulah dia sharing dari saya Edvan M. Kauksar, dan jangan lupa like, komen, dan subscribe video ini. Dan pastikan, kamu nonton video-video saya yang lainnya di channel ini, dan juga jangan lupa untuk komentar di bawah, jika ada pertanyaan atau ada masukan, saya siap menerima apapun komentar yang kamu berikan. Dan sampai jumpa di lain kesempatan, saya Edvan M. Kauksar, sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.